Anda kembali bersama kami di Selantu Indonesia Pemirsa dan kami akan menghadirkan informasi-informasi ini terkait dengan libur pekan yang ada waktu dua hari ini. Nah untuk yang pertama Pemirsa mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang saat libur panjang hari Raya Waisak, PT KI Daop 1 Jakarta telah menyiapkan enam kereta api tambahan. Tingginya antusiasma masyarakat yang memanfaatkan momen libur panjang untuk perpergian keluar kota sebanyak 115 ribu tiket kereta api. Selama periode tanggal 22 hingga 26 Mei 2024 telah ludus terjual. Mengantisipasi kian melonjaknya jumlah penumpang PT KI Daop 1 Jakarta telah menyiapkan enam kereta api tambahan yang dioperasikan selama momen libur panjang akhir pekan. Di prediksi angka penjualan tiket masih akan terus mengalami peningkatan dengan ruta favorit Jakarta-Surabaya, Jakarta-Solo serta Jakarta. Kereta api parah hiangan, kemudian taksaka tambahan, tiga kereta api manahan tambahan, kemudian argo jari bon dan parah hiangan. Hal tersebut kami lakukan adalah untuk mengantisipasi lonjakan yang terjadi dari tanggal 22 Mei hari ini sampai dengan tanggal 26. Ada pun secara akumulasi dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 ada sekitar 115 ribu tiket telah terjual. PT KI Daop 2 Bandung turut menambah dua perjalanan kereta api untuk mengantisipasi peningkatan volume penumpang pada libur panjang. Total PT KI Daop 2 Bandung mengoperasikan sebanyak 184 KA Jarak Jawa atau rata-rata 48 KA Jarak Jawa per hari. Sebanyak 33.157 tiket KA Jarak Jawa telah terjual pada periode 22 hingga 26 Mei 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.